Intro Di negara ASEAN ini ada tujuh unicorn dan empatnya ada di Indonesia Oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya empat tetapi ada tambahan-tambahan unicorn baru di Indonesia Startup-startup baru yang ada di Indonesia Unicorn, maksudnya yang apa itu online-online itu Revolusi industri memasuki babak baru, industri 4.0 yang biasa sering kita dengar ini Ditandai oleh perkembangan teknologi yang mulai mengubah dunia Bisnis berbasis online menantang bisnis konvensional Ramai-ramai orang mulai berhijrah, dari mulanya pergi ke pasar-pasar dan toko-toko Sekarang semuanya berubah, tinggal pesan di aplikasi saja Arus bisnisnya pun menggeliat, investor berbondong-bondong melirik potensi industri ini Hingga ramailah istilah unicorn Belum lama istilah ini menyeruak di media masa Terusahaan startup yang bernilai lebih dari 1 miliar dolar menjadi sorotan Hingga pada akhirnya timbulah pertanyaan Ini yang online-online itu ya Perkembangan dunia tak luput dari perkembangan digitalisasi Menghadapi industri digital 4.0 dan arus globalisasi Apakah Indonesia mampu bersaing di era baru ini Saya Andini Effendi, inilah Q&A mengungkap jawab semua tanya dalam episode online-online Sudah hadir bersama kita disini Yang berhubungan dengan yang online-online itu Ini yang pertama ada Mas Arto Subiantoro Local Brand Consultant Sama datang di Q&A Ada Mas Wesley Harjono Ini adalah CEO Plug and Play Indonesia Kemudian ini dari Westbike CEO Founder dan COO-nya Mas Hendi Rahmat Dari yang di tengah ini adalah Gigi Septianto Co-Founder dan CEO plus CTO Dari We Care Indonesia Wecare.id namanya Dan yang terakhir ini yang disebut oleh Pak Jokowi dari Tani Hub Ini adalah Pak Mitra Windeka Co-Founder dan Presiden dari Tani Hub Terima kasih Mas Mas sudah hadir bersama kami dan seperti biasa Kalau Q&A kita selalu punya panelist Hura-hura Nah bagaimana kita meyakinkan bahwa para pengusaha Yang tadinya jalan ke pasar sehat Sekarang cuma di rumah Di rumah perut buncit 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 Saya penasaran apa sih yang dilakukan oleh brand aktivis ini Untuk meningkatkan value dari si brand lokal ini gitu loh Kan kalau di Twitter itu rata-rata Kalau kamu berbuat baik atau minta tolong Pasti ditanya agamamu apa dulu? Kalau masing-masing startup ini Waktu itu pas pengembangan pertamanya Perlu berapa? Kalau kita bahas yang online-online Oke ini dari latar belakangnya semuanya Dan teman-teman yang hadir di sini Mungkin Mas Arto itu lebih dahulu deh Kalau hubungannya dengan startup digital Fokusnya lebih kemana? Saya lebih banyak bergerak sebenarnya di pengembangan brand-brand lokal Jadi mungkin kalimatnya lebih tepat sebagai penggiat brand lokal Kalimat yang lebih terminologi yang lebih keren sekarang namanya brand aktivis Jadi brand aktivis bergerak dalam pengembangan brand-brand lokal Termasuk startup digital masuk di dalamnya Termasuk startup digital Oke kalau Pak plug and play? Jadi yang plug and play lakukan ada dua Satu program akselerator Akselerator itu kita membangun sebuah ekosistem Untuk membantu mengakselerasi pertumbuhan startup Berarti ngasih duit juga gak? Ya pendanaan salah satunya Ya tapi bukan VC? Bukan VC Oke Kedua kita adalah program corporate innovation platform Dimana kita membantu perusahaan-perusahaan besar yang mau go digital Untuk mempercepat proses digitalisasi perusahaan mereka Oke jadi membangun ekosistem terutama untuk startup digital? Startup dan korporasi Dan korporasi Kalau dari We Care silahkan Mas Sederhananya kita ini platform galang dana online gitu Tapi khusus untuk kebutuhan-kebutuhan medis bagi pasien-pasien yang membutuhkan gitu Bisa dari pasien-pasien di remote area di Indonesia Timur misalnya Butuh uang untuk apa namanya untuk rujukan ke rumah sakit yang lebih besar gitu Nah bisa galang dana di website kita Nanti donor-donor yang user-user itu bisa donate Sekecil mulai dari 10 ribu rupiah Kalau Tani Hub, apa nih yang dilakukan oleh Tani Hub? Kalau Tani Hub kita melakukan dua hal Yang pertama itu kita membantu memberikan akses pemasaran buat para petani Karena selama ini kan mereka selalu kesulitan mendapatkan akses ke pemasaran Mereka selalu tergantung pada satu dua pihak aja gitu Sekarang kita yang membantu mereka bisa menyebarkan produk mereka itu ke seluruh penjuri Indonesia Bahkan ekspor juga Nah yang kedua kita membantu mereka di sisi pendanaan melalui Tani Fund Jadi kita kasih pendanaan gotong royong Jadi semua masyarakat bisa ikut membantu si petani ini melakukan transaksi Atau membantu petani ini bisa melakukan pembudidayaan Oke jadi maksudnya tadi yang pertama yang dilakukan memotong mata rantainya Antara dari petani sampai misalnya contoh ke pasar swalayan gitu Betul Jadi Tani Hub itu ada di tengah-tengah itu Betul kita memfasilitasi itu Sama juga yang funding itu kan daripada dia pinjam sama rentenir gitu Kita bisa pinjamin petani Kemudian kalau mas gimana apa yang dilakukan sih sebenarnya? Ya kalau kita dari Westbike Messenger Service Itu suatu jasa pengantaran paket atau dokumen dengan modal transportasi sepeda Dimana kita juga sudah menyadari kota-kota besar sudah makin padat dan semakin macet Nah sepeda ini kembali menjadi efektif untuk mengantarkan barang-barang tersebut di perkotaan Sekarang ada di berapa kota? Udah di lima kota Jakarta, Surabaya, Bandung, Lampung, dan Medan Tadi kesini naik Westbike Naik sepeda Naik sepeda ya kesini ya Oke silahkan kita buka Mbak Tejo Saya yang paling awam soalnya Saya kalau ke perumahan-perumahan Itu sering melihat Perdekan sayur keliling itu Dan jam 12-an jam 3 itu masih keliling Ada sisa tuh Ada sisa entah ikannya Entah sayurnya Nah pertanyaan saya kalau saya lagi ngusulkan gimana ada startup atau apa namanya yang menolong pedagang sayur keliling ini agar belanjanya ke pasar pagi itu sudah tahu rumah itu perlu sekian garam Rumah itu perlu sekian garam Ke siapa saya dari Saya minta tolong ke siapa Ada enggak kemungkinan teknologinya Silahkan mas Saya bisa bantu ini tadi mas Tejo Ada startup yang namanya sayur box Jadi dia memang tujuannya untuk memotong middleman ya Jadi demand driven Kita mau beli apa di website-nya Kita pre-order Jadi yang dipanen dari petani-petani itu memang sudah ada off-tackernya Sudah ada bayarnya Gitu jadi sayur box sendiri sebagai platform mereka enggak Nyimpen inventory Enggak ada stok Gitu mungkin itu bisa jadi salah satu solusi Nah jadi mau buka syarat Silahkan Karena ada perempuan disini saya izinin perempuan aja dulu Ya jadi yang saya mau tanya Yang belum jadi jangan perempuan itu belum Ini ya awam aja pertanyaan kan tadi fokusnya justru karena di kota besar Ada enggak kalau misalnya di luar yang di kota kecil justru atau memang sudah ada atau kenapa enggak di kota kecil kan mereka Jadi kenapa enggak di fokusnya di lebih daerah rural area saja gitu bukan di perkotaan Ya kenapa fokusnya di kota gini karena Jakarta kita ambil contoh Jakarta gitu karena udah jasa kurir kemarin kemarin udah familiar dengan sepeda motor gitu Kenapa hadirnya sepeda lagi ini karena tingkat kepadatan yang sudah semakin padat kemacatannya sudah makin penuh sekali Sepeda akan menjadi efektif sekali di kota-kota besar untuk pengantaran paket dokumen ini Mungkin kalau kita bicara point to point dari ujung timur sampai ujung utara gitu terlihat jauh Kita makanya kita melakukan sistematis kita udah bagi per lima hub Kita jadi bermain di area hub-hub Jakarta Utara Jakarta Utara aja area yang kita cover Kalau dibilang jauh atau lebih cepat ada titik-titik di mana sepeda bisa lebih cepat dari kendaraan bermotor Saya balik lagi ke yang lebih awam lagi pertanyaannya Jadi saya kan sebagai seorang kalau seorang komika di stand up gitu kan mengungkapkan kegelisahan ya Jadi ada anxiety disana saya kan pengalaman banget di stand up komedi kan Bukan Anda kan saya yang stand up Saya apa dong? Model Saya model iya lupa sih Pointnya ada anxiety ada kegelisahan nah ini awalnya masing-masing apa yang membuat akhirnya ada tani hub ada west bike Apa sih apa dari kegelisahan itu atau dari demand apa dari memang kebutuhan ngeliat ada kebutuhannya bikin startup ini ah Kedua startupnya akhirnya timnya sendiri apa waktu itu bayar sekarang bayar pasaran berapa ya kalau emang bayar dari tukang buat startup gitu biar tau juga Saya mau ada 18 ide bikin startup gitu Salah satunya coba salah satunya aja Apa? Salah satunya ide Salah satunya eh masa saya kasih tau Takut ditiru Ya ditiru Aduh itu kira-kira Oke mungkin dari Mas Gigi dulu deh kenapa bisa ada WeCare.id ini Ya ngomongin kegelisahan sih bener kita sebagai startup harusnya mulai dari situ ya dari kegelisahan dari masalah apa yang kita lihat di masyarakat dan kita mencoba membantu untuk menyesatkan masalah permasalahan itu lewat teknologi atau ide-ide kita gitu Dari WeCare sendiri sih kalau saya pribadi saya senang melihat orang itu bisa orang lain ya orang lain itu bisa menjalankan hidupnya dengan optimal seperti itu dan ternyata banyak sekali yang tidak bisa menjalankan hidupnya dengan optimal karena as simple as tidak bisa bayar biaya kesehatan gitu Jadi ide untuk mendemokratisasi kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk bisa hidup dengan optimal yaitu dengan sehat itu mendorong saya untuk bisa mendirikan dan mengembangkan WeCare sejauh ini Dari Eka gimana? Ada pengalaman pribadi ya kenapa mau berhubungan dengan petani gitu? Kalau dari sisi Tani Hub sendiri saya waktu sebelum di Tani Hub saya dulu kerja di World Bank nah dulu saya bikin banyak research ke daerah-daerah gitu tentang microfinance institution Nah ternyata pas di sana saya ketemu kok yang kooperasi-kooperasi atau MFI yang ngasih pinjem ke petani kenapa NPL itu gagal bayarnya Kenapa NPLnya itu tinggi gitu nah saya ngobrol sama mereka mereka bilang ya kita sih sebenarnya kata petaninya sih kita sih pengen bayar pinjemannya kita tapi kita nggak punya akses ke penjualan kita panen tapi nggak bisa jual jadi akhirnya nggak bisa bayar utangnya kita Nah dari situ saya langsung eh kalau gitu saya bikinin website deh buat kalian gitu karena banyak kok di Jakarta yang mau beli gitu Nah tapi kan setelah udah 10 kooperasi apa saya bikinin website cape juga gitu nah gimana caranya supaya semuanya bisa dalam satu wadah akhirnya lah lah Tani Hub bersama co-founder yang lain sih Oke di awal gimana ceritanya? Kalau dari saya sih sebenarnya simpel dulu kita sama founder dan sama rider yang lain tuh kita pengen memasyarakkan kembali sepeda sebagai moda transportasi di Jakarta gitu karena kita melihat udah kemacetannya terus udah semakin parah polusinya sudah semakin parah ada suatu kepuasan dimana kita saat kita bersepeda mengelewati orang-orang yang pada kena macet gitu loh jadi ada suatu kepuasan ya gitu kan jadi disitu kita bilang Sorry mas berarti mas biker? Iya sepeda ya Bukan biker sih kalau mas lebih ke asepnya mas Anak sepeda Berarti memang seneng sepeda baru bikin ini ya Nanti kita harus lanjut lagi karena kita yang juga tadi pertanyaannya Valen yang kedua sebenarnya kalau mau bikin startup itu duitnya gimana pendanaan Nah itu yang akan kita bahas setelah cerita berikut ini tetaplah bersama kami Terima kasih